Lu mau ikut gue apa marah, Boy? Kalau bisa sih dua-duanya Gue juga penasaran pengen lihat kampung kalian Mana bisa gitu, Boy? Kan kampung halaman gue sama Adam beda Kira-kira perjalanan ke kampung lu berapa lama, Adam? Ya, sekitar 8 jam, Boy Tapi sekarang kan udah ada jalan tol Mungkin bisa lebih cepat Yaudah, nanti kita lewat jalan tol aja Eh, si Maro mana? Belum dateng ya? Belum, Boy? Apa jangan-jangan dia masih tidur? Nah, itu dia Akhirnya dateng juga lu Tumben lu dah mudah nyampe duluan Biasanya kan lu yang suka telat datengnya Gue kira lu masih tidur Enak aja lu Gue udah disini dari pagi Loh, kok bisa lu gak kesiangan? Soalnya gue gak bisa tidur Jadi gue gak kesiangan deh Pasti lu gak sabar kan mau pulang kampung? Iya, Maro Gue seneng banget Akhirnya hari ini gue bisa ketemu sama ibu gue Gue juga, Dam Udah pada siap semua kan? Ayolah kita berangkat Oh, jadi ini jalan tol yang baru dibangun Bagus juga pemandangannya Iya, Dam Ini juga pertama kalinya gue lewatin jalan tol ini Oh, iya, Dam Lu udah ngabarin ibu lu kalau lu mau pulang kampung hari ini? Belum, Boy Gue malah sengaja gak ngasih tau ibu gue Niatnya sih biar jadi kejutan Kalau lu gimana, Maro? Keluarga gue di kampung gak ada yang punya HP Soalnya kampung gue masih susah sinyalnya Kalau gue ngabarin pakai surat juga bakal lama Yang ada malah gue yang nyampe lebih dulu dari suratnya Kalau lu ngantuk atau capek bilang aja, Boy Biar kita gantian nyetirnya Oke, tenang aja Sekarang mah masih aman Kalian kalau mau tidur dulu juga gak apa-apa kok Lah, udah pada ngorok aja mereka Loh, udah nyampe, Boy Belum, Maro Kita lagi parkir di rest area Tiba-tiba kebelet nih Gue ke toilet dulu ya Eh, gue ikut, Boy Gue juga mau ke toilet Hmm, udah sampe mana nih? Loh, kok gak ada orang? Maro, Boy Kalian kemana? Ini dimana ya? Masa gue ditinggalin sendirian? Apa jangan-jangan mereka diculik sama orang jahat? Woy, Dam Mau kemana lu? Nanti ilang Susah kita nyarinya Maro, Boy Gue kira kalian ninggalin gue Lo sih, tidurnya udah kayak orang pingsan aja Emang, kalian dari mana sih? Kita abis dari toilet Ayolah, kita lanjutin perjalanannya Sini, Boy, kunci mobilnya Biar gue aja yang nyetir Lu istirahat aja di belakang Bener nih, kesini jalannya Bener, Maro Nah, kita udah masuk ke kampung halaman gue Wah, akhirnya setelah sekian lama Gue bisa lihat pemandangan kampung gue lagi Terus rumah lu dimana, Dam? Masih jauh gak? Udah deket kok, Maro Nah, itu tuh Rumah yang warna coklat Oh, yang ada ibu-ibu di depannya Iya, bener, Maro Itu ibu lu, Dam Kayaknya sih, iya Kok kayaknya? Ayolah, kita turun Boy, bangun, Boy Kita udah nyampe nih Lah, kita udah sampe di kampung lo, Dam Iya, Boy Ayo, kita masuk ke rumah gue Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Eh, anakku Akhirnya kamu pulang, nak Eh, salah, bu Bukan saya Yang ini nih si Adam anak ibu Lah, siapa kamu? Saya gak punya anak kayak kamu Lah, lu siapa? Gue juga gak kenal sama lu Eh, gimana sih? Anak sama orang tua kok gak ada yang saling kenal? Waduh, kok jadi gini? Eh, Dam Gak boleh gitu sama ibu lu Nanti lu bisa digutuk jadi babi Bukannya jadi batu Adam, ini beneran kamu, nak Ibu? Iya, bu Ini Adam udah pulang Ya ampun, nak Ibu kangen banget sama kamu Kok kamu pulang gak ngabarin ibu? Eh, maaf, bu Ceritanya biar jadi kejutan Lah, terus ini siapa? Oh, itu mah, Burani Tetangga baru kita Oh iya, bu Kenalin Ini temen-temen Adam di kota Namanya Boy sama Marok Mereka yang ikut nganterin Adam pulang kesini Oh, kalau gitu Ayo masuk-masuk Kebetulan ibu mau masak Nanti ibu masakin yang enak-enak buat kalian semua Wah, masakan ibu enak-enak banget Iya, bu Seumur-umur baru kali ini Saya makan masakan rumah seenak ini Masakan ibu gue emang salah satu yang paling gue kangenin Ayah lo mana, Adam? Loh, Adam belum pernah cerita Ayahnya Adam udah meninggal sejak Adam kecil Eh, maaf, bu Maaf, dam Gue gak tahu Gak apa-apa kok Oh iya Ibu mau ngucapin terima kasih buat Boy dan Marok Karena kalian udah jadi temen yang baik buat Adam Adam suka cerita tentang kebaikan temen-temennya di kota Iya, bu Kita juga seneng kok berteman sama Adam Dia juga baik anaknya Eh, Adam Pacar kamu mana? Gak ikut Padahal ibu pengen ketemu sama dia Ibu mau nanya Kok dia mau sama kamu? Ah, ibu mas suka gitu Nanti deh, bu Kapan-kapan Adam ajak ke sini Setelah makan, kalau kalian mau mandi langsung ke belakang aja ya Dan ibu udah beresin kamarnya si Adam buat kalian istirahat malam ini Kamu lagi ngapain di sini, dam? Gak apa-apa kok, bu Adam cuma lagi liatin suasana kampung ini aja Oh iya, bu Adam mau ngomong sesuatu sama ibu Mau ngomong apa, nak? Adam mau minta maaf Soalnya Adam belum bisa jadi anak yang bahagiain ibu Gak apa-apa, nak Ibu bisa lihat kamu sehat dan mandiri kayak gini aja Ibu udah bahagia dan bersyukur banget Oh iya, kamu bilang sekarang kamu lagi jadi konten kreator kan? Iya, bu Tapi ya masih gini-gini aja Belum jadi konten kreator yang terkenal Gak apa-apa Semuanya kan ada prosesnya Ibu yakin suatu saat kamu pasti akan sukses Ibu selalu doain kamu Semangat, ya Makasih, ya bu Bu, makasih ya Udah baik banget ke kita Iya, bu Saya jadi keinget sama ibu saya Emang ibulu dimana, boy? Iya, nak Ibu juga seneng kalian kesini Kapan-kapan kesini lagi, ya Ibu Adam pamit dulu, ya Semoga dalam waktu dekat Adam bisa pulang kesini lagi nemuin ibu Adam berangkat, bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati di jalan, ya Kabarin ibu kalau udah nyampe Iya, ya bu Buh, ya bu folks, ya bu Baik-raba Baik-raba Ya bu Terima kasih.